Now come back to my channel Sona Forex Khususnya di market index dollar dan per USD Dimana ada EURUSD, GBPUSD dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market index dollar Kalau kita perhatikan ya pergerakan index dollar khususnya di hari Senin kemarin Terbentuk candle spining top ataupun long-league 2G Dimana candle tersebut hanya sebatas sweep liquidity dari posisi area batas breakout yang ada di chart 5.65 Dimana kemarin saya sampaikan ketika candle hari Senin berhasil breakout close di bawah 105.65 Maka akan ada potensi terjadinya penurunan Tapi ternyata kita lihat disini yang pertama ada penolakan di area imbalance time frame daily ini Dan ada dorongan momentum buyers yang sangat signifikan hingga masuk lagi di dalam area range Dan setidaknya kalau kita perhatikan disini ada pembentukan long-league 2G ataupun spining top Dimana disini terjadi pertemuan antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang Artinya hari Selasa ini kita akan membutuhkan satu konfirmasi lagi untuk memvalidkan candle long-league 2G Ataupun spining top yang termasuk dari single pattern ini Apakah akan menjadikan reversal candle atau continuation bearishnya Kalau ini menjadikan reversal candle Maka akan ada potensi pembentukan impulsif bullish seperti ini di hari Selasa Ya candle-nya seperti ini Tapi kalau membentuk impulsif bearish seperti ini Ya Di hari Selasa Maka akan ada continuation bearish Yang pastinya saya melihat momentum dorongan buyersnya ini masih sangat kuat ya Jadi indeks dolar masih memiliki momentum bullish yang sangat signifikan Dan tentunya hari ini akan menguji kuat area strong height dailynya ya Di 105.96 sampai dengan 106.13 yang menjadikan area previous weak heightnya Sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam Kita lihat Ya di time frame 4 jam Momentum bullish terjadi ya di posisi hari Senin kemarin Setelah pembentukan bullish engulfing Impulsi bullish dan di akhir sesi penutupan memang sedang terjadi konsolidasi Nah ini akan menjadikan batas area yang perlu kita tandai nantinya di time frame yang lebih kecil Pas ya targetnya sampai dengan area 105.44 Area imbalance time frame daily dan market bergerak bullish Jadi kalau kita turunkan di time frame 1 jam Skenario kita kemarin berjalan dengan baik melihat indeks dolar Ada kecenderungan menguat Sini dan sedang terjadi konsolidasi saat ini Dan kemarin saya gambarkan setelah konsolidasi menutup open cap downnya Dia akan bergerak bearish tapi masih berhenti di area konsolidasi Jadi secara keseluruhan dengan adanya momentum indeks dolar Yang saat ini memiliki kecenderungan momentum bullishnya masih sangat kuat Tentunya ini adalah area yang perlu kita tandai nantinya Jadi secara keseluruhan saya melihat posisi indeks dolar ini Masih kuat untuk dia menguji sekali lagi 105.98 Jadi kalau dia berhasil breakout di atas daripada 105.98 Maka akan melanjutkan ke naikan menuju area previous week heightnya Ini yang pertama dan tentunya kalau pergerakannya Ya berhasil menunjukkan target yang lebih rendah Yaitu di batas breakout disini Ini kan dorongan impulsif bullish terakhir yang sangat signifikan Jadi sebenarnya selama batas breakout Kalau kita lihat disini sementara ini saya geser dulu Ya seperti ini jadi batas breakout yang area Yang menunjukkan nantinya bearish kuat untuk indeks dolar yaitu 105.64 Kalau betul-betul pergerakan indeks dolar tersebut berhasil break di bawah 105.64 Di bawah ini maka akan ada potensi indeks dolar bisa dikatakan akan terjadi pelemahan Sampai dengan hari Jumat nantinya Oke tapi saya melihatnya secara keseluruhan Masih kuat untuk dia menunjukkan momentum bullish itu sedang terjadi Oke jadi ini pandangan saya untuk indeks dolar saat ini ya Khususnya di hari Senin kemarin dan analisa hari ini Sekarang kita akan lihat untuk Euro USD, GBP dan USD Jepang ya Check it out Oke untuk market Euro USD khususnya di hari Senin kemarin ya Ada pembentukan spinning top candle Ditutup candle warna merah Bayar dan seller memiliki kekuatan yang seimbang Bergerak berada dari area previous week hike nya 1.07.464 Tapi menurut saya potensinya dengan kita melihat tadi indeks dolar memiliki kecenderungan bullish Harusnya Euro USD ini sampai dengan saat ini ya Potensinya kuat untuk dia bergerak Paris Meskipun masih berada di dalam area konsolidasi Dan open gap nya disini belum tertutup ya Dari close terakhir 1.07.108 Nah sampai dengan sejauh ini dia masih belum menutup gap nya Tapi kita akan update dulu strong hike daily ada di 1.07.764 Dan strong hike daily nya ada di 1.07.194 Dan hari ini menurut saya kuat akan menguji low yang terbentuk di hari Senin Yaitu di 1.07.194 Jadi kita bisa mencari area sell ya Nah strategi saya mengenai pergerakan Euro USD Jadi disini saya masih menggambarkan pembentukan konsolidasi ya Atau bergerak dalam area range Nah disini belum mampu juga break atau close Dari open gap up di posisi hari Senin Dan ada bearish engulfing Menurut saya ini akan berlanjut bearish Kenapa? Karena ada penolakan kuat di area resistant Meskipun disini terjadi sweep liquidity ya Nah ini ada sweep liquidity dari posisi high sebelumnya 1.07.615 Dia break masuk lagi ke dalam Jadi ini masih membentuk pola sweep liquidity Oke sekarang kita langsung turunkan Setidaknya kalau kita lihat di time frame 1 jam Ya di posisi ini Kita akan fokus dari penolakan kuat ya disini Nah ini saya sampaikan kemana setelah dia turun Ada 50% setidaknya berada dalam area open gap up Dan sedikit ada penolakan ya Karena momentumnya secara keseluruhan sih Saya masih melihat dia akan bergerak bearish Oke jadi kita akan coba tandain Area zona yang perlu kita pantau Ya dari posisi saat ini Saya akan tarik area 50% Semoga dia momentum Bergerak menuju di level 1.07479 Jadi buat teman-teman Kalau nantinya ada potensi bergerak menuju area resistant Atau 1.077479 Ketika menuju area ini Ada potensi pembentukan Adanya bearish engulfing, bearish binbar, trinsiden So dia akan bergerak bearish kembali Menguji area 50% Kalau masih impulsi bearish Maka kuat menuju area support Jadi saya memiliki gambaran Untuk analisa Euro USD Memiliki kecenderungan Masih bisa bergerak bearish Oke jadi ini gambaran Atau analisa untuk Euro USD Sekarang kita akan berlanjut Di market berikutnya adalah GBP USD Oke untuk market GBP USD Candlenya juga sama ya Spanning top Memiliki ekor panjang Tapi disini cukup signifikan Setelah sweep liquidity Area previous week hike 1.27025 Dia terjadi penurunan yang cukup signifikan Gagal break di atas Daripada impulsi bearish Di posisi candle ini ya Gagal, break out Jadi ada momentum dorongan seller yang sangat kuat Dan sudah keluar daripada area inside bar juga Jadi secara keseluruhan Saya menggambarkan GBP USD Untuk saat ini masih memiliki kecenderungan bearish Oke kita akan update Dimana strong hike daily Di hari Senin ada di 1.27.097 Ya menjadikan level tertinggi Sementara ini ya Untuk pergerakan di minggu ini Tertingginya baru di 1.270.097 Dan hari ini menurut saya sih Low daripada hari Senin 1.26337 332 ya Akan menjadikan titik uji berikutnya Oke sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam Ini momentum Dorongan impulsi bearish yang sangat kuat ya Nah posisinya Menurut saya Masih memiliki kecenderungan Dia akan bergerak bearish Masih kuat untuk dia bergerak bearish Dan area batas break on 4 jam juga Masih belum berhasil ya Di break Oke Selanjutnya kalau kita lihat Dengan kondisi Pergerakan yang saat ini Seperti ini Saya akan mencari Momentum sell Setidaknya Dari High dan Low Saya tarik Disini kita menemukan Area 50% 1.26715 Kita lihat di time frame 1 jam Oke Ini posisinya ya Jadi kemarin berhasil ya Kan saya sampaikan Dari inside bar candle Dia bergerak naik Sampai sini Tapi dia balik lagi bearish ya Sudah berjalan sebenarnya skenario nya Dan sekarang kita akan fokus Di skenario berikutnya Karena sudah ada perubahan Ada momentum Yang perlu kita pantau Area 50% Dari pergerakan bearish Di hari Senin kemarin Ya semoga aja Di area 1.26715 Ini Menentikan zona pantau Dan ketika masuk Dalam area 50% Di area Supply Ada momentum Pembentukan single pattern Double pattern Ataupun triple pattern Bisa dijadikan acuan Untuk Entry sell Ketika ada bearish Gulling Bearish pinbar Ataupun Trinside down Dan insya Allah Dia akan melanjutkan Penurunannya Oke Jadi istilahnya Kita akan tunggu Potensi Koreksi ke atas Dan melanjutkan Penurunannya Oke Jadi ini Yang bisa saya sampaikan Untuk market GBP USD Sekarang kita akan Berlanjut di market USD Jepang Oke Untuk market USD Jepang Sejauh ini ya Saya melihat Continuation bullish Sedang terjadi Dari posisi candle terakhir Spanning top Konformasinya Bukan impulsif bearish Tapi impulsif bullish Dan close di atas Daripada Strong high daily Udah pasti Dengan kondisi ini Masih berlanjut Untuk continuation bullish Di market USD Jepang Sekarang kita turunkan Di time frame 4 jam Kita akan mencari Zona buy Seperti hal yang kemarin Dan pergerakannya Memang membentuk Chat pattern broadening Atau megaphone Dan tentunya Ada penolakan kuat Di area trendline Dan disini Membentuk candle Inside bar Oke Kita akan mencari Informasi Atau Gambaran di time frame Satu jam Kita lihat dulu Nah ini yang saya Sampaikan kemarin Ketika terjadi Konsolidasi Breakout Retest Dan dia bergerak naik Alhamdulillah Sesuai ya Marketnya Menuju Area 161.72 Yang menjadikan Titik level tertinggi Di hari Senin kemarin Oke Kita hapus dulu Dan sekarang Kita akan mencari Momentum ini Apakah akan ada potensi Melanjutkan Kenaikannya Tentunya Karena saya melihat High Low High Low Dan membentuk Broadening Setidaknya saya akan tarik dulu 50% Untuk jaga-jaga Ketika Market bergerak Koreksi yang cukup dalam Ya Kurang lebih di area 160.94 Karena di area tersebut Adalah area Support become resistant Yang Nah Banyak sekali Area rejection Di wilayah area ini Jadi setidaknya Anda bisa pantau kembali Di area 50% Di 160 Kita akan tandain dulu Ini menjadikan titik zona pantau Yaitu di posisi 160.99 Ketika nanti Di level ini Ya Kita tunggu sampai koreksi ya Tentunya Karena kalau kita buy Di posisi saat ini Menurut saya terlalu tinggi Ya setidaknya Dia akan terkoreksi dulu Ya Mendekati Area 160 Ya Poin 994 Ketika nanti di area ini Betul-betul ada Pembentukan Baik itu Bullish single thing Bullish spin bar 3 inset up Atau single pattern Double pattern Atau triple pattern Bisa buy Target tentunya minimal Sampai dengan level tertinggi Di minggu ini Yaitu Di 161 Poin 72 Oke Ya Buy ketika Koreksi atau Retest Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Untuk Empat market ya Baik indeks dolar Dan per USD Semoga informasinya Membantu Dan Anda bisa cocokkan Dengan trading plan Masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan saya ucapkan terima kasih Yang sudah support Channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Set aja lupa subscribe Like, comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan Notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex